Saudara ribuan warga Nadlatul Ulama memadati Gelora Bung Karno sejak Jumat malam untuk mengikuti peringatan Harlah ke 101 NU dan Harlah ke 78 Muslimat NU. Para peserta berharap dengan zikir dan sholat bersama, Indonesia semakin maju dan damai. Ribuan warga Nadlatul Ulama dari berbagai daerah mulai berdatangan ke Gelora Bung Karno sejak Jumat malam untuk mengikuti peringatan Harlah ke 101 NU dan Harlah ke 78 Muslimat NU. Seluruh peserta yang datang kemudian masuk ke dalam stadion dan mengikuti acara yang digelar Jelang Harlah yang akan digelar mulai Sabtu pagi ini. Sejumlah acara akan digelar pada Harlah ke 101 NU dan Harlah ke 78 Muslimat NU diantaranya doa bersama, zikir, sholat hajat dan sejumlah acara lainnya. Presiden Joko Widodo hadir dalam acara ini. diantaranya doa bersama, zikir, sholat, 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 sholat. Mas Nih selamat pagi. Apakah Presiden Joko Widodo sudah tiba di lokasi? Ya tadi sekitar pukul 6.20 Presiden Joko Widodo ini sudah sampai dan juga sudah masuk ke Stadion Gelora Bung Karno dan saat ini sudah berada di depan. Dan selain Presiden Joko Widodo juga ada beberapa tokoh lainnya seperti Menteri Agama, Panglima TNI, Kapolri dan juga PJ Gubernur, tokoh-tokoh PBNU dan juga para ulama yang sudah hadir ikut serta dalam Harlah NU yang ke 101 dan juga Harlah Muslimat NU yang ke 78. Langkainan cara ini sendiri sudah dimulai dari pukul 0.00 atau pukul 12 tadi malam hingga nantinya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tadipun juga sudah dibuka oleh MC dan juga sudah ada arahannya dari Ketua PP Muslimat PBNU yaitu Kofifah Indar Parawansa. Dan untuk dari Kofifah sendiri memang sebelumnya menyebutkan bahwa dirinya nanti atau besok itu pada tanggal 21 Januari 2024 ini resmi bergabung ke TKN Prabowo Gibran dan juga hari ini dirinya merupakan hari terakhir aktif sebagai Ketua PP Muslimat NU dan juga aktif sebagai anggota NU dan besok ini resmi bergabung menjadi TKN Prabowo Gibran. Memang ya saat ini memang belum terlihat apakah ada seperti kampanye di dalam acara Harlah NU ini namun kemarin Kofifah memang mengatakan bahwa untuk acara NU ini tidak diundang dari paslon baik itu paslon 01, 02, 03 ini hanya memang murni dari Harlah NU dan juga kenapa untuk Harlah NU ini dimajukan ke Januari di mana ini bertepatan sebelum pemilu 2024 dilaksanakan yaitu Februari nantinya. Untuk Kofifah sendiri menjelaskan bahwa ini memang sudah biasa untuk Harlah NU ini dimajukan memang nanti rangkaiannya memang sudah dilaksanakan pada tahun lalu dan hari ini merupakan dari Harlah NU dan nantinya juga ada rangkaian acara kembali dan hingga saat ini memang kita masih nantikan untuk Harlah NU masih berlanjut dan juga masih berlangsung nanti akan kita update informasi kembali apakah nantinya apakah ada unsur politik atau unsur pemilu atau unsur kampanye dalam Harlah NU ini sementara begitu Cindy. Artinya PBNU juga sudah tegas ya terlalu tidak ikut berjuruh langsung dalam politik politik Terima kasih Jurnalis Kompas TV Mas Nyerahmawati Selamat bertugas kembali